Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello shala and shala ha Good morning How are you today? I hope all of you always happy and spirit Amin ya rabbal alamin Oke my kids Hari ini bersama Ustazah Al Kita akan belajar Tema 7, subtema ketiga Kebersamaan di tempat bermain Yaitu kata sapaan dalam dongeng Secara alisan dan tulisan Before start, let's pray together Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Artinya Aku ridu Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku Dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sebagai Nabi dan Rasul Ya Allah Tambahkanlah kepadaku Ilmu dan berikanlah Aku pengertian yang baik Amin Amin Oke my kids Masih ingatkah Minggu kemarin Kita sudah Belajar Atau Cerita Tentang Persahabatan Elang dan Ayam jantan Semoga Kids semuanya Dapat memahami Atau Dapat mengambil Hikmahnya Dari Cerita Elang dan Ayam jantan Dalam pembelajaran hari ini Ustazah berharap Semua ananda Dapat mengetahui Kata sapaan Kata sapaan Yang berasal dari Cerita Atau Sebuah kalimat Soleh dan soleha Apakah kalian pernah tahu Atau pernah mendengar Apa itu fabel? Fabel adalah Cerita Yang menceritakan Kehidupan hewan Yang berperilaku Menyerupai Manusia Nah sekarang Ada cerita Siti Beserta teman-temannya Hari ini Hari Minggu Siti Dan teman-temannya Bermain di taman Mereka Bermain kucing Dan tikus Bermain di taman Membuat badan Menjadi segar Setelah Bermain kucing Dan tikus Siti Penasaran Tentang kisah Kucing Dan tikus Yang bermusuhan Siti Kembali ke kelas Menemui Ibu guru Untuk mencari Informasi Tentang kisah Kucing dan tikus Berdasarkan Cerita Siti Ketika bermain Kucing dan tikus Bersama teman-temannya Ustazah menugaskan Ali dan Usman Untuk menceritakan Cerita Fabel Yang berjudul Kisah Kucing Dan Tikus Oke sekarang Anda boleh buka bukunya Berdasarkan halaman Yang tertera di sini Get ready Solein Soleha Simak dengan baik ya Dahulu kala Kucing dan tikus Bersahabat Kemana saja Kucing pergi Tikus selalu ikut Pada suatu hari Tikus berkata Kepada kucing Tikus berkata Hai kucing Kucing menjawab Ada apa Tikus berkata Mari kita makan Ikan asin Kucing Dimana kita bisa Mendapatkan ikan asin Tikus Itu disana Digantung di ruang Patani Ikan asinnya Amat banyak Kita akan puas Memakannya Rupanya Kucing tertarik Pada usul tikus Ketika malam tiba Tikus dan kucing Berangkat ke rumah Patani Mereka bersepakat Tikus akan Memanjat ke atas Sedangkan kucing Menunggu di bawah Sebelum Memanjat ke atas Tikus berpesan Tikus Kalau ada ikan asin Yang jatuh ke sini Cepatlah kamu Melompat dan menerkam Jangan sampai Ikan asin itu Terpental Keluar kamar ini Nanti Kita ketahuan Akhirnya Tikus Memanjat ke atas Tempat ikan asin Digantung Setelah Ia menemukan Ikan asin Yang bagus Dan besar Ia lupa Janjinya Kepada kucing Yang sudah Kelaparan Menunggu dengan Siaga Sambil Menengadahkan Kepalanya Ke atas Kucing Kok Lama benar Tikus di atas Tikus Sudah mendapatkan Ikan asin Apa belum ya Perutku Sudah lapar Sekali Tikus Tikus pun Mendapatkan lagi Ikan asin Yang paling Besar Dan bagus Tikus Mulai Menggerak Tali pengikat Ikan asin Itu Belum selesai Tali pengikat Ikan asin Itu digerak Karena Kekenyangan Tegang Dan takut Ketahuan Oleh penghuni Rumah Tiba-tiba Tikus Salah injak Dan terjatuh Sebelum Sampai ke bawah Tikus Berkata Tikus Jangan kau makan Saya Saya adalah Tikus Kawanmu Jangan makan Saya Kucing Ikan asin Tikus Aduh Saya bukan Ikan asin Saya kawanmu Saya belum Sempat Menjatuhkan Ikan asin Itu Lalu Saya terjatuh Kucing Saya bukan Ikan asin Kucing Kucing Ikan asin Meong Kucing Tetap Tidak menghiraukan Tikus Dan merasa Ditipu olehnya Disinilah Asal mulanya Kucing Dan tikus Tidak akur Tikus Merasa sakit hati Pada kucing Yang memakannya Kucing pun Tidak percaya Lagi pada tikus Sebab Tikus Telah Memakan Ikan asin Sendiri Sejak saat itu Pertama kalinya Kucing memakan Tikus Sebab Kucing selalu Beranggapan bahwa Tikus adalah Ikan asin Nah Soleh Ensole Sudah menyimakan Bagaimana Kisah Antara Kucing Dan tikus Serup kan Ceritanya Sekarang Ayo kita Perhatikan Dari Kisah Kucing Dan tikus Ada Kata Sapaan Dan Kalimat Sapaan Tapi Sebelumnya Kids harus tahu dulu Apa sih Kata Sapaan itu Kata Sapaan adalah Kata yang digunakan Untuk menyapa Seseorang Atau pihak kedua Baik tunggal Ataupun jama Contoh Kata Sapaan Tunggal Apa kabar Li? Kata Sapaan Dari kalimat tersebut Adalah Li Li Merupakan Bentuk Bentuk Untuk Dari Ali Dan Merupakan Kata Sapaan Tunggal Karena Hanya Ditujukan Pada Satu Orang Contoh Kata Sapaan Jamak Kapan Kalian Datang? Kata Sapaan Pada kalimat Tersebut Adalah Kalian Kalian Merupakan Kata ganti Lebih dari Satu Orang Atau Yang Disebut Dengan Jamak Sekarang Ayo kita Temukan Kata Atau Kalimat Sapaan Pada Kisah Kucing Dan Tikus Let's Go Pada Awal Percakapan Kucing Dan Tikus Terdapat Kata Sapaan Pada Kalimat Percakapan Pertama Yaitu Hai Kucing Kata Sapaannya Adalah Kucing Dan Kalimat Percakapan Yang Ketiga Yaitu Mari Kita Makan Ikan Asin Dan Kata Sapaannya Adalah Kita Kemudian Pada Kalimat Percakapan Yang Keempat Yaitu Dimana Kita Bisa Mendapatkan Ikan Asin Kata Sapaannya Adalah Kita Sapaan Selamat mengerjakan and good luck Thank you for today, thank you for attention, and I'm sorry for mistakes See you next time, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh